Komering Ilir mengalami sejumlah penyakit kulit, diduga akibat pencemaran limbah yang dibuang ke sungai. Sejumlah warga desa lingkis kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki, menderita penyakit kulit sehingga menyebabkan gatal-gatal. Hal ini diduga akibat aktivitas pabrik pengolahan sawit milik PT Sun Sawit. Menindaklanjuti keresahan warga, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oki bergerak cepat, turun ke sungai, dan langsung mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Oki mengeluarkan hasil uji laboratorium dengan mengundang pihak dari pemerintah desa lingkis dan perwakilan dari PT Sun Sawit. Dinas Lingkungan Hidup Oki menyatakan pemicu penyakit kulit yang diderita sejumlah warga lingkis diduga akibat bakteri koli yang cukup tinggi dan bukan dari pengolahan PT Sun Sawit. Memang di situ terdapat banyak bakteri koli yang cukup tinggi, termasuk bagian bulu dan hilir yang lumayan tinggi dari bakteri koli-nya. Kalau PT Sun tidak memproduksi dari bakteri koli, dia tidak memperadiksi memproduksi. Jadi memproduksi sebenarnya ada minyak lemak yang mereka produksi yang dikeluarkan, tapi di situ masih di bawah ambang baku mutu. Zat sisa pengolahan dari PT Sun Sawit tidak memproduksi bakteri koli, hanya mengeluarkan minyak lemak, namun masih di bawah ambang baku mutu. Saat ini Pempep Oki terus berupaya meneliti penyebab pencemaran sungai. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Kabupaten Ogan Komring Ilir.